Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC Menyoroti makna mendalam dibalik logo Salah satu kontestan kepetisi Liga 1 Persija Jakarta AFC sangat kagum dengan beberapa gambar Di dalam logo Persija Jakarta Yang ternyata memiliki filosofi yang tinggi Di dalam logo tersebut ada gambar Monumen Nasional yang didirikan pada 1975 Untuk memperingati perjuangan dalam Memperoleh kemerdekaan dari penjajah Monumen Nasional Indonesia Yang didirikan di Jakarta pada tahun 1975 Untuk memperingati perjuangan kemerdekaan Negara Asia Tenggara Terletak di pusat lambang Persija Sebagai simbol kemegahan Kreativitas dan kekuatan pertempuran Sekitar monumen adalah gerbang Yang mengakui ibu kota Indonesia Sedangkan kuning dan hijau di sebelah kiri dan kanan Mewakili beras dan kapas Dan melambangkan kemakmuran Tali yang mengikat mereka bersama Sementara itu mewakili kesatuan Biru terlihat di belakang monumen Beras dan kapas Sementara itu mewakili laut alami Sedangkan istilah Jaya Raya Adalah motoklub yang diterjemahkan menjadi glorius Akhirnya bintang emas yang duduk dengan bangga Di atas rencana adalah pengakuan Atas semua gelar yang dibenangkan oleh Raksasa Indonesia selama bertahun-tahun Tulis laman resmi AFC Diketahui Persija Jakarta merupakan Salah satu klub pertua di Indonesia Klub tersebut berdiri pada 28 November 1928 Dengan cikal bakal bernama Football Bond Indonesia Jakarta Sejak berdiri pada 1928 silam Persija Jakarta sudah berhasil memperoleh 11 kali gelar juara kompetisi Indonesia Terakhir kali mereka juara di kompetisi Liga 1 2018 lalu Terima kasih telah menonton!